airnya ini gelap sih ya di sini udah frozen daun-daunnya udah hilang ya bersama saya saya seorang istri dan saya juga kerja di luar rumah ini saya ada di tempat parkir di tempat kerja dan saya mau menonton hari ini dan kebetulan hari ini frostnya agak kuat karena cuacanya sekitar minus empat derajat celsius atau 29 derajat Fahrenheit di mobil saya ya ini akan saya tinggikan ke kalian ini lagi masih sunrise ya setelah jam 7 jam 8 maksud saya baru antar Johan ke sekolah frozen ya atau membeku ya ini nanti kalau udah kepanasan dia akan meleleh bagian bekuannya kecuali kalau pas sudah winter ada salju gitu dia akan membeku selamanya alright ini guys cantik banget kalau dilihat dari atas dan saya lihat teman-teman secara dekat ini nggak bisa makro ya kalian bisa lihatnya ya kalau dilihat dari daun-daunnya itu kayak berdiri sumut-sumut gitu garis frostnya ya dibilang frost jadi kayak berwarna ini biasanya akhir Oktober November gitu abut awal November ya begitulah cantik bukan jangan lihat eh dengar burung-burung berkicau sedikit dan suara mobil dikejauankan kesibukannya banyak di musim pergantian begini guys sudah saya bilang dulu banyak orang mengidap depresi ya sudah masuk winter gitu karena apa namanya set Hai sisanya saya sekedar mau share dengan kalian bagaimana cuacanya disini dan saya belum bikin vlog masak memasak karena saya sibuk dan saya sedang tidak enak badannya jadi saya harus jaga saya jaga keselatan saya diri saya kalau semangat semangat ini cembuhan cembuhan diketin 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 itu memang enggak mudah ya kita harus melalui pergantian dengan pergantian kadang-kadang kita akan lebih baik dan kadang-kadang ada yang menjadi akan lebih jelek tergantung kalian menggunakan perubahan dalam hidup kalian digunakan sebagai pengalaman pengalaman lesson semoga tidak terulang lagi atau perubahan dari fase hidup yang apa yang lama kelampau atau lama ke fase hidup yang baru semua perubahan itu ada hikmahnya termasuk di dalam perubahan cuaca ya guys ini beris yang udah mulai kering jadi yang ini masih diketin dan yang ini udah mulai kehitaman gitu ya there you go cakep banget guys nature itu cakep banget meskipun enggak hijau meskipun enggak putih jadi cakep-cakep pokoknya cakep banget menurut saya sih anyway guys itu dia untuk kali ini saya mau masuk kerja saya akan jumpa di video selanjutnya dan ingat Tuhan itu selalu ada dengan kalian kalian harus sadar saja alright take care dan menghubungi my best prayers and prayers to you bye bye